Halo Parents Apakah saat ini si kecil sedang memasuki fase senang memainkan gelembung ludah yang keluar dari mulutnya atau memainkan air liurnya? Jika iya, jangan langsung dilarang atau dimarahi ya Parents Parents hanya perlu memantaunya dengan baik Karena ternyata bermain gelembung ludah atau air liur ada manfaatnya loh bagi tumbuh kembang anak Aktivitas ini dalam istilah medis disebut dengan blowing raspberries atau rezis Umumnya dilakukan bayi sejak usia 5 bulan Nah Parents penasaran apa saja manfaat bermain gelembung ludah bagi anak? Yuk langsung disimak aja Parents Eits sebelum dimulai Jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah Agar dunia parenting semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat Nyalakan juga tombol loncengnya ya Agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan seputar pengasuhan selanjutnya 1. Melatih otot wajah bayi Manfaat pertama saat bayi meniup gelembung ludah atau air liurnya Ialah membantu melatih otot-otot yang diperlukan bayi untuk menggerakkan bibirnya secara mandiri Selain itu, aktivitas satu ini juga dapat meningkatkan ketegangan bibir yang bermanfaat dalam mempersiapkan bayi makan dan minum sendiri Ketika bayi meniup gelembung ludah, ia juga mungkin akan mengeluarkan suara-suara yang lucu Dan ini juga berarti ikut melatih otot-otot yang terdapat pada lidahnya, bibir serta pipinya secara bersamaan 2. Membantu tumbuh gigi pada bayi Aktivitas bermain ludah juga dapat membantu proses tumbuh gigi pada bayi Hal ini dikarenakan air liur berlebih yang dihasilkan saat bayi melakukan aktivitas tersebut dapat membantu melembutkan gusi Ini baik untuk mempersiapkan kemunculan gigi pertamanya 3. Melatih bahasa pada bayi Manfaat berikutnya saat bayi bermain ludah ialah membantu perkembangan bahasa dan kemampuan bicaranya Hal ini dikarenakan saat bayi mulai bermain dengan gelembung ludahnya Ia mungkin akan mengeluarkan suara dan ocehan yang menyerupai huruf alfabet Selain itu, saat melakukan aktivitas ini, bayi juga sedang bereksperimen dengan mulutnya Dan tanpa disadari, ini menjadi tahap awal dari perkembangan bicaranya Kapan orang tua harus khawatir? Umumnya, bayi mulai bermain gelembung mudahnya saat usianya mencapai 5 bulan Namun, jika pada usia tersebut si kecil belum melakukan aktivitas satu ini Parents tidak perlu panik berlebihan Hal ini dikarenakan tumbuh kembang pada setiap bayi tidak selalu sama Bahkan pada beberapa bayi, ada yang tidak bermain gelembung ludahnya Namun langsung meluarkan suara dengan bibir dan mulutnya Akan tetapi, jika bayi tidak bermain gelembung air liurnya Dan tidak menunjukkan tanda akan mengeluarkan suara dari mulutnya Saat sudah berusia 8 bulan Ada baiknya bunda memeriksakan hal tersebut ke dokter Nah itu dia parents Manfaat bayi bermain gelembung air liurnya sendiri Semoga informasi ini bermanfaat Sekian Sampai jumpa di video selanjutnya